Intro Bapak Ibu yang dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Untuk penjelasan ucapan sahabat Ali bin Abi Talib ini Kami cukupkan sampai sekian Kemudian sisa waktunya disini Ada pertanyaan yang beberapa kali ditanyakan ke kami Dari jamaah sini juga Dan berkaitan dengan materi kita ya Masalah kemunjanais yang mungkin akan kita bahas sekarang Semoga nanti menjadi manfaat bagi kita semuanya Yang sudah saya sampaikan kemarin Saya khawatir nanti lupa terus Sehingga disini akan saya usahakan untuk saya sampaikan Yaitu tentang hukum seputar tradisi tahlilan Hari ke-7 Hari pertama sampai ke-7 Kemudian 40 Kemudian 100 Dan kemudian 1000 hari Sebelumnya Atau sebelum saya menjelaskan masalah ini Perlu untuk diketahui Ini pembahasan murni ilmiah Jadi gak ada hubungannya Ustadz membela pendapat ini Atau tidak membela pendapat itu Gak ada hubungannya Juga tidak ada hubungannya dengan Ormas NU walau Muhammadiyah Karena saya bukan NU dan juga bukan Muhammadiyah Dan saya tidak pernah disokok oleh siapapun Dibayar siapapun untuk membela pendapat ini atau itu Gak ada Murni pembahasan ilmiah Yang karena Sering ditanyakan dan belum sempat saya menjawabnya Tidak hanya disini Maka disini saya akan mengupas masalah ini Murni pembahasan ilmiah Bapak Ibu yang dimiliki Nantosubhanahu wa ta'ala Sebelum saya mulai pembahasan ini Perlu diketahui bahwa Pembahasan masalah hukum tahlilan Atau yasinan Hari tujuh, hari ketujuh Empat puluh, seratus, dan seribu hari nikum Niki pembahasan masalah nikim Adalah murni pembahasan masalah fikih Pembahasan fikih Bukan masalah akidah Tapi pembahasan fikih Jadi Kalau masalah akidah nikum kan nanti konsekuensinya Antara iman kali kafir Iman dan kufur Tidak Tapi pembahasan masalah tahlilan nikum Masalah fikih Fikih nikum Masalah pembahasan disini Masalah khilafiyah, furu'iyah Pembahasan Masalah fikih yang memang ada perbedaan pendapat ulama Di dalamnya Dan masalah tahlilan nikum Bukan masalah usuludin Bukan masalah pokok agama Cuma masalah furu' Masalah cabang agama Artinya masalah nikum Masalah sepele Ringan, sederhana Jadi ampun Dibesar-besarkan Seolah-olah nikum masalah mengerikan banget Seolah-olah masalah yang Waduh ini Sudah habis ini Sudah tamat ini Kalau bahas masalah ini Tidak pak Itu masalah fikih Sudah masalah fikih Masalah cabang Dan masalah Perbedaan pendapat Sejak zaman dulu sudah ada Perbedaan pendapat di kanak ulama Tentang hukum masalah Niki Jadi Karena masalah ini masalah sederhana Masalah ringan Masalah yang Apa istilahnya itu Masalah yang tidak berkaitan dengan Akhidat dan pokok agama Maka saya menyampaikan Pembahasannya Juga Relax Santai Dan makanya masih senyum-senyum Seperti ini Karena nikit ringan Masalahnya Tidak se Horror yang Dipahami oleh sebagian orang Enggak pak Coba kalau parada itu Menyampaikan masalah ini Sambil senyum-senyum Seperti ini Kan enak Gitu Enak betul Tahlilan Niku Dari kata Hallala yuhallilu tahlilan Artasipun Makna aslinya Niku Adalah Membaca kalimat La ilaha illallah La ilaha illallah Orang yang mengucapkan La ilaha illallah Perbuatan yang namanya Tahlilan Dari Hallala yuhallilu Kenapa? Tahlilan Makanya Tahlilan itu Enten kalimat Kenapa? La ilaha illallah Kan enak betul Maka namanya Kenapa? Tahlilan Nah Kemudian Pengertian tahlilan ini Meluas Dipakai Untuk Menggambarkan Kegiatan Atau acara Kumpul bersama Beristima Dimana Dalam perkumpulan Atau pertemuan itu Membaca Sebagian Kur'an Biasanya Surah Yasin Ataupun Nanti ada potongan-potongan Ayat lain Seperti ayat kursi Seperti Awakhir Akhir Surah Al-Baqarah Seperti awal Surah Al-Baqarah Seperti Kuluhu Yang tiga Kuluhu Wallahu Akhad Kula'udubirobinas Dan Kula'udubirobinfalak Kemudian Membaca Doa-doa Kemudian Membaca Zikir-zikir Ya Tahmin Tahlil Tasbih Takbir Kemudian Disitu Ada lantunan Solawat Yang Bacaan ini Kemudian Dihadiahkan Kepada Mayit Yang Disitu Memang Dituju Di acara Tersebut Dan Biasanya Ada acara Sodakoh Maka Apa? Sodakoh Maka Makanan 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 Soda Koh Makanan Gitu Enten Sodakoh Makanan Gitu Teh Kadang Soto Nopo Bakso Kadang Ulangi Tersebut Besean Enten 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 Samy Berarti Kulau Gitu Besean Makanya Kulau Gitu Semangat Intinya Kan Intinya Niku Nah Sekarang Pertama Gitu Intinya Di acara Tahlilan Niku Ada Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Surah Yasin Biasanya Yang Dihadiahkan Kepada Orang Yang Sudah Wafat Dalile Nopo Perbuatan Niki Apa ada Dalilnya Wanten Pak Mumpara Ulama Niku Masa Wanten Dalile Dalilnya Adalah Hadis Dalam Sunan Abu Daud Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Sadda Ikra'u Yasin Ala Maudakum Bacakan Surat Yasin Kepada Orang Yang Meninggal Di Antara Kalian Perhatikan Adik-adik Yang Mengerjik Perhatikan Masa Ini Pembahasan Agak Serius Mungkin Khawatir Nek Jaman Tentang Perhatikan Hadisnya Ikra'u Ala Ikra'u Yasin Ala Maudakum Bacakan Surat Yasin Kepada Orang Yang Meninggal Di Antara Kalian Perhatikan Kalimat Orang Yang Meninggal Di Antara Kalian Niku Enten Dua Makna Perhatikan Pertama Orang Yang Sudah Meninggal Nomor Kalih Orang Yang Akan Meninggal Jadi Hadis Niki Bisa Diterapkan Di Dua Kondisi Orang Yang Akan Meninggal Nampun Mendekati Sakratul Maut Niku Sudah Terengah Pengen Meninggal Ruh Pengen Keluar Dari Jasad Niku Dianjurkan Dibacakan Surat Yasin Jadi Nek Enten Wong Sekarat Niku Mange Surat Yasin Nomor Kalih Orang Yang Telah Meninggal Orang Yang Telah Meninggal Niku Juga Masuk Dalam Kandungan Hadis Ini Disebutkan Imam Al-Qurtubi Rahim Allah Beliau Menukul Dari Al-Imam Musuyuti Dari Kitab Sarhu As-sudur Disebutkan Kalau Sampaikan Tekstnya Supaya Bisa Dipertanggungjawab Secara Ilmiah Beliau Mengatakan Hada Yuktamalu Antakuna Hadihil Kira'ah Indal Mayyiti Fihali Hayatihi Wayıhtamalu Antakuna Inda Qabrihi Kada Zakaruh As-Suyuti Fih Syarhi As-sudur Arti Ini Hadis Mau Ikra'u Yassin Ala Mautakum Bacakan Surat Yasid Kepada Orang Yang Meninggal Di Antara Kalian Itu Mengandung Dua Kemungkinan Makna Pertama Orang Yang Masih Hidup Dan Akan Mati Nomor Kalian Orang Yang Sudah Mati Ya Sudah Mati Di Sisi Kuber Mereka Pernyataan Ini Disebutkan Oleh Imam Musyuti Dalam Kitab Sarhu As-sudur Ini Dalil Pertama Untuk Mereka Yang Mengamalkan Yasin Jadi Intinya Kan Iku Nopo Mocha Surat Yasin Pahala Ini Diniatkan Untuk Yang Meninggal Dan Pun Kula Sampaikan Di Pertemuan Sebelumnya Bahwa Menghadiahkan Pahala Bacaan Quran Itu Sampai Menurut Jumhur Mayoritas Hampir Semua Ulama Hanafiyah Imam Abu Hanifah Malikiyah Imam Malik Bin Anas Kemudian Hanabilah Imam Ahmad Dan Syafi'iyah Imam Syafi'iyah Cuma Imam Imam Sing Tiga Abu Hanifah Malik Bin Anas Sekali Imam Ahmad Bin Hanbal Metode Ketika Kita Akan Membaca Quran Misalnya Surah Yasin Langsung Diniatkan Saya Niatkan Bacaan Ini Pahalanya Untuk Si Fulan Yang Sudah Mati Siapa Yang meninggal Misalnya Bapak Pulau Atau Ibu Pulau Diniatkan Untuk Beliau Sebut Namanya Langsung Dari Awal Terus Baru Baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sampai Akhir Kalau Metodenya Imam Syafi'i Baca Dulu Ampun Diniatkan Dulu Mocosik Audzubillahim Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sampai Akhir Mocok Pun Selesai Setelah Selesai Baru Berdoa Jadi Metodenya Pakai Doa Ya Allah Terimalah Pahala Terimalah Bacaan Quran Saya ini Dan Sampaikan Hadiah Atau Sampaikan Pahala Bacaan Saya ini Untuk Si Mayit Disebut Namanya Sopo Si Mayit Yang sudah Meninggal Sebut Namanya Nah Saya Sengaja Ngecek Tadi ya Bukan tadi Beberapa Waktu yang lalu Saya ngecek Buku Tahlil Yang Beredar Di Masyaran Dan Dipakai Masyarakat Niku Itu Sudah Sesuai Dengan Madhab Imam Syafi'i Karena Niku Anten Doanya Kemudian Saya Baca Doanya Itu Allahumma Taqabbal Ya Allahumma Taqabbal Hadhil Kira'ah Wa Ausil Gitu ya Ya Allah Terimalah Bacaan Quran Ini Dan Sampaikan Kepada Pahalanya Kepada Si Mayit Berarti Menurut Empat Madhab Menghadiahkan Pahala Bacaan Itu Sampai Sampai Bukan Hanya Empat Madhab Syekh Ibn Taymi Menyatakan Sampai Dalam Majumuk Fatawah Ibn Al-Qayyim Juga Menyatakan Sampai Dalam Kitabnya Ar-Ruh Dan Ulama Ulama Saudi Juga Menyatakan Sampai Berarti Dari Sisi Membaca Surat Yasin Di Acara Itu Tidak Ada Masalah Karena Jelas Ada Dalilnya Nomor Karih Pahalanya Sampai Menurut Hampir Semua Ulama Sampai Beriki Paham 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 Terus Enten Acara Tahlila Niku Ada Doa 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 Niku Sepakat Juga Sampai Menurut Imam Nawawi Doa Pulau Panjenengan Yang Masih Hidup Niki Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Itu Sampai Dan Bermanfaat Makanya Bapak Ibu Sekalian Yang Punya Orang Tua Pun Wafat Pun Meninggal Ampun Dilupakan Monggo Didoakan Dengan Ampunan Didoakan Dengan Keluasan Kubur Didoakan Dengan Penerangan Kubur Didoakan Supaya Kuburnya Menjadi Pertama Dari Teman-teman Surga Dan Enten Berikut Juga Ada Zikir Zikir La Ilaha Illallah Subhanallah Wabihamdi Dan Sebagainya Banyak Sekali Zikir Zikir Itu Juga Tidak Ada Masalah Karena Hakikatnya Zikir Niko Mungkin Ada Yang Beritahat Zikir Zikir Itu Dibuat Redaksi Sendiri Dibuat Redaksi Sendiri Begini Dibaca Sekian Kali Dibaca Sekian Kali Ini Dibaca Sekian Kali Kan Itu Tidak Ada Contohnya Dari Nabi Benar Itu Tidak Ada Contoh Dari Nabi Namun Bapak Ibu Termasuk Solawat Solawat Kok Begini Dibaca Sekian Kali Zikir Dan Solawat Niko Atau Bahkan Doa Juga Niko Termasuk Ibadah Yang Mahzoh Yang Gair Mukayyadah Bahasanya Ngumat Tapi Intinya Zikir Solawat Doan Ibadah Yang Tidak Ditentukan Tata Cara Redaksinya Pengucapannya Waktunya Tempatnya Oleh Syariat Tata Caranya Kamu Harus Zikir Pakai Ini Begini 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 Di Tempat Ini Tidak Ada Tidak Solat Solat Tentu Waktunya Disini Maghrib Jumlah Rekat Sekian Tata Caranya Seperti Ini Tentuan Pasar Romadun Gih Ngaten Ketentuannya Ngeten Pun Ada Tapi Nek Mocokoran Nenten Ketentuannya Mbeten Nenten Oh Nek Mocokoran Harus Di Masjid Nek Nek Ngomah Tidak 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 Contoh Ini Ada Ucapan Seorang Ulama Namanya Al-Khafid Ibn Hajar Rahim Fathul Bari Jilid Dua Halaman 287 Imam Ibn Hajar Niku Penjelas Kitab Sahih Bukhari Punya Kitab Namanya Fathul Bari Jumlahnya 16 Jilid Al-Khafid Gelarin Apa Al-Khafid Al-Khafid Niku Yang Hapal Minimal 100.000 Hadis 100.000 Hadis Sohid Bukhari Niku Cuma 4.000 Al-Khafid Ibn Hajar Niku Hapal 100.000 Hadis Jadi Nek Pulang Jundingan Niku Serana Apa-apa Nih Limang Hadis Hapal Nantang Ibn Hajar Minimal Hapal 100.000 Hadis Nih Nih Ndikong Nih Menggat Nih Beliau Mengatanya Nih Wastudil Labihi Ala Jawazi Ehdati Zikrin Fis Salah Ghairi Ma'turin Iza Kana Ghaira Mukhalifin Lil Ma'tur Artinya Nih Sebelumnya Beliau menyebutkan Hadis Dalam Sayyid Bukhari Kemudian Para Ulama Memakai Dalil Hadis Ini Akan Bolehnya Membuat Ehdat Membuat Zikir Baru Di Dalam Solat Selain Yang datang Dari Nabi Muhammad S.A.W. Dengan Catatan Tidak Bertentangan Dengan Dengan Yang datang Dari Nabi Muhammad S.A.W. Makanya Wanten Zikir Zikir Yang dibuat Oleh Sahabat Nabi Enten Salawat Modeli Ibn Mas'ud Enten Doa Dalam Solat Padahal Modeli Sahabat Misalnya Abu Bakar Ada Semuanya Dan Itu Tidak Diingkari Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Wasallam Makanya Enten Ulama Jeningi Syekh Ibnu Taymiyah Syekh Ibnu Taymiyah Punya Kebiasaan Zikir Buat Zikir Sendiri Bakta Subuh Melantunkan Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta Gawir Redaksi Dewi Contohnya Dari Nabi Dibaca Setelah Subuh Sampai Menjelang Iqomat Dibaca Sebanyak Empat puluh Kali Ditanya Hadis Contoh Dari Nabi Tidak Ada Amalan Syekh Ibnu Taymiyah Ini Tidak Ada Tapi Karena Memakai Kaedah Niki Termasuk Doa Coba Tangan Jenengan Jenengan Dungo Gawir Dewi Nopo Nyonto Nabi Ya Gawir Dewi Ardha Lut Duit Gitu Anak Ben Lulus Ini Buat Nenten Nabi Kok Dugusti Anak Ben Lulus Ini Ben Ketomp Dati Nop Buat Nenten Adisi Buktinya Jedengan Doa Gawir Dewi Nyiwan Anak Lulus Nyiwan Anak Napa Ketompok PNS Nyiwan Nyiwan Dagangannya Laris Nabi Buktinya 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 Angsal Buktinya Angsal Mawon Sesuai Kebutuhan Gitu Kemudian Bapak Ibu Sekalian Yang Dirmu Allah Subhanahu Ta'ala Tadi Doa Baca Yasin Kok Yasin Ustaz Kok Yasin Nek Misalnya Buktinya Yasin Boleh Tidak Boleh Gampang Tapi Biasanya Yasin Karena Memang Ada Hadis Yang Cukup Membuat Semangat Orang Untuk Mengunggulkan Surah Yasin Seperti Misalnya Hadis Yang kemarin Pun Kulau Baca Disini Sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Besabda Manzara Kobrayi Walidayhi Au Ahadahuma Fikuli Jum'atin Marrotan Faqara Indahu Yasin Gufir Lahu Biadadik Kuli Harfin Minha Riwayat Ibnu Adi Dan Selainnya Barang Siapa Yang menjarai Kubur Kedua Orang Tuhanya Atau Salah Satunya Di setiap Hari Jum'at Sekali Kemudian Dia Membaca Surat Yasin Di sisi kubur Orang tuanya Itu Maka Orang tuanya Itu Akan Diampuni Dosa-dosanya Sesuai jumlah Huruf Yang dibaca Dari surat Yasin Ini hurufnya Katah Yasin Itu hurufnya Banyak 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 Banget Hurufnya Senes kalimat Senes kata Tapi huruf Memang Keunggulan Surah Yasin Atas Yang lain Seandainya Acara Mereka Senes Yasin Boleh Ya boleh Mau Tapi Para ulama Memang Mengunggulkan Surah Yasin Itu Kenapa kok Yasin Terus Ngeten Dostad Kenapa kok Harus Hari Kepinten Ketujuh Hari ketujuh Kok harus Empat puluh Seratus Seribu Tujuh Empat puluh Seratus Seribu Bener Oke Seribu Nanti setahun Dua tahun Tiga tahun Sampai tiga tahun Kok harus Hari-hari Niku Boten harus Aslinya Boten harus Jendeng Harap Hari kelima Aceng Hari Kesebelas Tidak masalah Tapi Ulama-ulama Jaman dulu Niku Pun kadung Gawin Niku Niku cuma Tradisi Adat Mawon Artinya Penentuan Tanggal-tanggal Hari Niku Cuma Tradisi Atau Adat Nggak ada Masuk ibadah Tapi hanya Adat Ini Wanten Satu Keterangan Semua Keterangan Niki Enten Referensi Jadi Bisa Dipertanggung Secara Ilmiah Dunia Dan Akhirat Jadi Menurut Keterangan Syekh Nawawi Banten Al-Bantani Dalam Nihaya Tuzain Halaman 271 Itu disebutkan Bahwa Belum Menurut Inti Wataqyidu Ba'dil Ayyami Minal Awaid Jadi Penentuan Hari-hari Kenapa Hari Tiga Hari Tujuh Hari Empat Puluh Seratus Ribu Sampai Tiga Tahun Itu Hanya Sifat Tradisi Atau Adat Sejak Zaman Dulu Masuk Masalah Adat Tradisi Enten Kaedah Al-Aslu Fil Adati Al-Ibah Asal Hukum Adat Tradisi Boleh Tidak Haram Jadi Nabi Kan Tidak Begitu Karena Memang Adat Tradisi Tidak Butuh Dalil Contoh Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Karena Cuma Adat Mawat Tidak Gampang Mengingat Oh Hari Ketujuh Oh Hari Empat Puluh Oh Seratus Ribu Ben Gampang Mawat Janjanya Di luar Hari Itu Boleh Saja Tapi Untuk Memudahkan Masyarakat Awam Seperti Ngerti Kok Niki Nanti Tiap Nopo Niki Tiap Nop Niki Akhat Malam Senen Gito Aslin Niki Mpun Senen Tapi Wang Jawa Ngomong Kita Maksim Minggu Minggu Malam Kok Setiap Minggu Malam Kok Seminggu Pengpisan Seminggu Sekali Nopo Enten Perbuatan Nabi Hati Tidak Ada Nabi Mengajian Asat Malam Tidak Ada Tapi Niki Boleh Ini Cuma Tradisi Adat Supaya Mudah Di Dihafal Diingat Ingat Oleh Kau Muslimin Oh Nek Akhat Sore Bagda Maghrib Riki Enten Pengaji Ben Gampang Mawor Jadi Hitungan Hari Ketujuh 40 100 Ribu Niku Hanya Hitungan Tradisi Saja Tidak Ada Hubungannya Dengan Hal-hal Lain Niki Bisa Dicek Di Nihayat Tuzain Beliau Menukil Hal Ini Dari Guru Dari Seorang Ulama Namanya Sayyid Ahmad Dahlan Rahimallahu Ta'ala Rahmatan Wasiat Itu masalah Kenapa kok Hari itu Tujuh Terus Bang Ustadz Itu kan Kayak Orang Hindu Tujuh Empat Puluh Seratus Ribun Itu kan Tradisi Hindu Yang Tidak Peduli Artinya Sesuatu Yang Hukumnya Boleh Kok Kebetulan Mencocok Agama Lain Tidak Mempengaruhi Hukum Itu Jadi Berubah Seperti Hukum Cukur Gundul Hukum Cukur Gundul Hukum Boleh Sebenarnya Hukum Cukur Gundul Boleh Menurut Para Ulama Sebenarnya Mencocok Kebiasaan Orang Non Muslim Orang Hindu Buddha Para Biksu Yang Gundul Gundulan Tapi Karena Biksu Niku Para Biksu Niku Kemudian Gundul Apakah Kemudian Cukur Gundul Haram Tidak Tidak Mempengaruhi Hal tersebut Seandainya Mencocok Tradisi Orang Hindu Karena Tradisi Kita Dalam Hal Urusan Teknis Duniawi Niku Seandainya Sama Dengan Non Muslim Tidak Ada Masalah Tidak Nanti Nanti Makan Besar Sok Bakso Sok Soto Dan Sebagainya Mulai Dik Nawa Nawa Keresek Keresekan Niku Nama Ini Sodakoh Sedekah Makanan Sodakoh Makanan Niku Juga Diperbolehkan Sodakoh Masa Betul Nangsal Sodakoh Makanan Dari Sohibul Hajat Putawi Ahli Waris Dari Nawa Orang Yang Meninggal Itu Silahkan Saja Karena Kan Ong Sodakoh Masa Ajeng Dilarang Asal Panjir Perhatikan Asal Tidak Memberatkan Dan Tidak Terjadi Takal Luf Takal Takal Luf Itu Memberat Beratkan Diri Nek Mampu Monggo Nek Mampu Nek Mampu Nek Mampu Monggo Ajeng Nyedekai Medangi Ngasih Makahan Ngasih BC Monggo Nek Mampu Silahkan Tapi Kalau kita Tidak Mampu Ya Tidak Perlu Memberat Beratkan Diri Penat Tadi Gampil Gampil Ustaz Ustaz Misalnya Utang Bagaimana Nek Nek Panjir Utang Dan Mampu Mengembalikan Bisa Kemungkinan Bisa Bisa Mengembalikan Ya Tidak Masalah Nah Sebagian Ulama Yang Memakrohkan Makan Makan Di tempat Orang Yang Baru Saja Kematian Neku Perhatian Cuma Memakrohkan Itu Sifatnya Kondisional Dan Situasional Pak Sebagai Dalam Kitab Iana Tutolibin Neku Yang Dimakrohkan Adalah Ketika Pemilik Rumah Sohibul Hajatnya Neku Keberatan Tidak Mampu Memberat Beratkan Diri Memaksa Diri Untuk Memberi Makan Kepada Orang Yang Hadir Sementara Dia Tidak Mampu Neku Yang Dimakrohkan Itu pun Cuma Dimakrohkan Tidak Sampai Haram Neku Di Kitab Halaman 371 Disebutkan Rahimallahu Ta'ala Sedekah Untuk Diatas Namakan Mayit Neku Sedekah Diatas Namakan Mayit Pahalanya Untuk Si Mayit Neku Merupakan Sesuatu Yang Disyariatkan Dianjurkan Dituntut Dalam Syariat Islam Walaupun Benar Tidak Terbatas Untuk Hari Ketujuh 40 100 Seribun Sedekah Neku Kapan Mawan Boleh Tapi Sudah Saya Terangkan Hitungan Neku Ben Gampang Mawan Neku Teknis Saja Teknis Seperti Misalnya Pengajian Tiga Hari Tiga Malam Kok Dada Tiga Hari Tiga Malam Daurah Sehari Semalem Neku Hati Semi Seperti Ini Cuma Teknis Supaya Gampang Saja Tidak Ada Urusannya Dengan Contoh Dari Nabi Nah Dalil Nah Enten Seorang Ulama Ulama Salaf Namanya Taus Bin Kaisan Berarti Kan Taus Bin Kaisan Neku Dari Generasi Tabiin Bahkan Kibaru Tabiin Tabiin Neku Murite Sohabat Berarti Generasi Salaf Namanya Tawus Bin Kaisan Tawus Bin Kaisan Pernah Mengatakan Innal Mauta Yuftanuna Fi Kuburihim Saban Fakanu Yustah Fakanu Yastahib Buna Ayud Ima Anhum Til Kal Ayyam Artinya Ulama Namanya Tawus Bin Kaisan Murite Sohabat Tabiin Sesungguhnya Seorang yang Meninggal Dunia Orang-orang yang Meninggal Dunia Selama Tujuh Hari Sejak Dia Dikubur Mereka Yuftanuna Fi Kuburihim Sedang Diuji Dikuburnya Jadi misalnya Hari ini Dikubur Hari Minggu Hari Minggu Nanti Tujuh hari Setelahnya Minggu Senin Seloso Rebu Kamis Jumat Sabtu Tujuh hari Orang yang Meninggal Dikuburnya Baru Difitnah Menghadapi Peristiwa yang Sangat Mengerikan Sekali Diuji oleh Allah Subhanahu Watt Didatangi Malaikat Mungkar Dan Nangkir Mengerikan Sekali Kata Sintan Ulama Tawus Bin Kaisen Fakanu Maka Para Ulama Di zaman Beliau Yastah Hibun Menganjurkan Untuk Ahli Warisnya Sedekah Makanan Atas Nama Si Mayit Di Hari Hari Itu Hari Pertama Sampai Hari Ketujuh Supaya Pahalanya Mengalir Untuk Ahli Mayit Ahli Kubur Yang Sedang Diuji Tadi Sehingga Bisa Diringankan Dan Dilancarkan Urusan Urusannya Niki Yang Menyampaikan Bukan Saya Tapi Imam Tawus Bin Kaisen Niku Salaf Generasi Salaf Muridnya Para Sohabat Roti Yolta Telang Bahkan Tawus Bin Kaisen Niku Termasuk Senior Generasi Tabi Senior Generasi Tabi Nah Yang Lebih Ideal Kita Yang Tidak Tertimpa Musibah Kematian Atau Kita Yang Sebagai Tetangga Dari Orang Yang Meninggal Dunia Niku Idealnya Dianjurkan Oleh Syariat Kita Mengirimkan Makanan Kepada Mereka Jadi Misalnya Enten Tetangga Kita Yang Meninggal Kita Selaku Tetangga Berusaha Untuk Mengirimkan Makanan Kepada Beliau Bisa Makanan Yang Siap Makan Siap Saji Mungkin Beras Dan Sebagainya Bulot Teh Dan Sebagainya Kita Kirim Kepada Beliau Untuk Napa Karena Untuk Meringankan Karena Orang Yang Baru Keseripahan Bahasa Kita Kematian Itu Sedih Belum Belum Bisa Normal Jadi Kita Bantu Kirim Makanan Matang Kita Bantu Kirim Ini Kirim Ini Kita Bantu Kirim Beras Minyak Goreng Dan Sebagainya Ini Sesuai Dengan Hadis Dalam Berita Abu Dawud Nabi Muhammad Sallallam 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 Hei Para sahabatku Kata Nabi Buatlah Makanan Untuk Keluarga Ja'far Karena Beliau Ini Sedang Ditempak Sesuatu Yang Menyibukkan Beliau Yaitu Kematian Salah Satu Anggota Keluarganya Jadi Sunay Kulopan Jenengan Ngirim Makanan Beras Beras Gula teh Beras Gula teh Minyak goreng Roti Sami Berarti Tempat saya Gula teh Beras Minyak goreng Dan sebagainya Dan ini sudah berlangsung Berarti Apa yang dilakukan Masyarakat kita Gampun Benar Bagus Jadi Di satu sisi Orang yang Keseripahan Tadi Kematian Itu Berusaha Untuk Sodapah Juga Atas Nama Mayit Dengan Mengamalkan Ucapan Imam Tawus Bin Kaisan Di sisi Lain Kita Membantu Membantu Beliau Beliau Yang Tertimpa Musibah Kemudian Ada tambahan Satu lagi Aja Khusus Biar Selesai Sekalian Karena Tanggung Dalam Hal Kenapa Menentukan Tadi Juga Tujuh Hari Empat Puluh Seratus Seribu Kemudian Kenapa Harus Menentukan Ini Surat Ini Dan lain Sebagainya Niku Dalilnya Adalah Sebuah Hadis Bapak Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Niku Setiap Hari Sabtu Niku Pergi Ke Masjid Kubah Yang Pernah Umrah Masjid Kubah Beliau Tiap Sabtu Meriku Datang Ke Masjid Kubah Kemudian Sholat Dua Rkaat Di Dalam Masjid Kubah Hadis Dari Hadis Niki Ibn Hajar Menyatakan Bahwa Hadis Ini Sebagai Dalil Akan Bolehnya Taksisu Ataxisi Ba'dil Ayyam Untuk Mengkhususkan Sebagian Hari-hari Biba'dil Amali Soliha Dengan Sebagian Amal-amal Soleh Wal Muda Wa Ma'ala Lelika Dan Continue Terus Di Atas Hal Tersebut Jadi Misalnya Memangkhususkan Kok Hari Itu Nggak Boten Nopo Nopo Karena Dalilir Hadisnya Nggak Sokih Dalam Sobhari Muslim Dan Ucapan Al-Hafid Ibn Hajar Tadi Juga Ada Dalam Fadil Bari Jilid Tika Alaman 69 Jadi Boten Nopo Hal Seperti Itu Tidak Masalah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yang Dimulakan Allah Kurang Lebih Pembahasannya Itu Dan Sebagai Penutup Disini Perlu Saya Sampaikan Bahwa Intinet Tahlilan Niku Masalah Yang Diperselisihkan Beda Pendapat Entensing Mengamalkan Ada Yang Tidak Bagi Yang Mengamalkan Dipersilahkan Karena Sudah Saya Sebutkan Tadi Dalil Dan Argumentasi Ulamanya Bagi Yang Tidak Mengamalkan Juga Tidak Apa-apa Karena Memang Tahlilan Itu Tidak Wajib Tidak Ada Ulama Yang Mengatakan Tahlilan Wajib Jadi Yang Mau Tahlil Silahkan Yang Tidak Tahlil Juga Silahkan Sehing Penting Rukun Sehing Penting Rukun Yang Yang Penting Saling Menghur Mati Yang Penting Saling Mensupport Saling Menghargai Tidak Boleh Masalah Tahlilan Dijadikan Sebab Alasan Untuk Saling Bermusuhan Apalagi Maaf Saling Menyesat Menyesatkan Tidak Tidak Ulama Ulama Zaman Dulu Pun Belum Tidak Pendapat Jadi Misalnya Ustaz Ulama Tahlilan Monggo Tidak Ada Masalah Sing Tahlilan Tidak Boleh Menyesatkan Sing Tidak 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 Boleh Menyesatkan Yang Tidak Tidak Monggo Nanti Itu Sebagai Sesuatu Yang Kita Jadikan Perbedaan Yang Membawa Rahmat Kalian Tidak Hatis Ikhtilafu Umat Rahmat Perbedaan Umat Kutu Dalah Rahmat Kita Ini Punya Usul Yang Sama Rukun Iman Yang Sama Rukun Iman Islam Yang Juga Sama Qiblat Sama Quran Sama Solat Sama Hajin Sama Jangan Sampai Kita Mudah Diadu Domba Dengan Masalah Masalah Seng Sepele Seperti Ini Seng Sepele Seperti Jangan Sampai Kita Mau Diadu Domba Monggo Nanti Bisa Yang Tahlilan Dengan Yang Tidak Tahlilan Bisa Bersinergi Bisa Bekerja Sama Memakmurkan Masjid Ini Supaya Tambah Banyak Jamaah Tambah Jamaah Solat Tambah Banyak Seng Pengajian Tambah Banyak Nah Perlu Mungkin Masjidnya Di Perlebar Mereka 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 Nanti Tekan Jalan Mereka 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 Tempat pulau Tempat saya Masjidnya Si Mohamadiyah Ini Pas Tahlilan Kan Tahlilan Padahal NU Kan Tahlilan Jadi Hasil Tahlilan Ini Pas Tahlilan Terkip Bareng Mohamadiyah Terkip jadi memang perlu ada kebijakan yang baik, kita harus dewasa dalam mengikuti hal-hal seperti ini masalah hilafia istia-istia dan saya ingatkan ya sudah saya sebutkan tadi saya bukan NU wah Ustadz kok kayaknya membela pendapat tahdilan Ustadz NU Ulau Senes NU Ulau Senes Muhammadiyah pembahasan ini murni ilmiah niat-niat sesuatu yang lain makanya kalau menyampaikan pembahasan ini sambil huyang-huyum mawar masalah ringan kok dan masalah itu dibahas kalau meledak-ledak mata melotot-lotot jamaahnya buber santai mawar jadi kan buat tahdilan enggak masalah enggak masalah jadi mohon ini masalah ringan masalah furuk masalah hilafia istia-istia monggok saling menghormati saling menghargai semoga apa yang nantinya ini menjadi ilmu bagi kita semuanya itu nantinya bisa menjadi sebuah wawasan dan kita akan semakin dewasa menghadapi hal-hal seperti ini dan pembahasan ini semuanya pembahasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat bisa dilacak sumber-sumbernya dan lain sebagainya oleh karena itu monggo sing tahlilan terus silahkan silahkan saja yang tidak tahlilan menghormati yang tahlilan pokoknya saling menghormati saling menghargai kalau usat sendiri pripon saya yang diundang ya hadir kalau yang ingin menghormati bahasanya itu sepanat lalu saya pade saya bu saya mertua saya meninggal di tahlili maksud saya ngelungani mengerikan sekali membuat fitnah pak nanti kacau membuat geger wongkuali tahlili ditinggal lungo kalau anak ini kita perlu mengalah pak baik yang jendengan buatan berpendapat kita mengalah dalam masalah khilafiah istihadia ngalah tidak masalah buatan masalah apalagi misi saya memang misi islam yang tawasud dan iqtidal islam moderat islam yang damai islam yang penuh kesejukan dan hikmah saya tidak pernah mengajarkan kepada jamaah kula termasuk disini untuk membenci sesama muslim untuk mudah-mudah menyesatkan sesama muslim boten sama sekali dengan keterangan ini beberapa kali yang mungkin bertanya ke saya pun perlu jawab dan itu rangkaian sebenarnya dengan pembahasan yang kemarin di masalah kamu janais semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan menyatukan kaum muslimin di atas perbedaan pendapat yang seperti ini dan yang lainnya tetap bersatu walaupun apa bent bent yang kunut kalau yang buatan kunut buatan masalah yang ajang kunut monggo yang buatan kunut buatan nopo-nopo misalnya imam kunut saya panjang jadi makmum ikut kunut enak saya tidak saya tidak saya tidak mengimami masjid yang biasa kunut masjid TNU karena saya jamaah saya macam-macam saya diundang ke NU juga saya diundang pas masjid Muhammadiyah buatan kunut enak makanya Alhamdulillah jenengkan ngaji kalih mula terima kasih selamat menikmati